Oke, kok bikin YouTube lagi nih? Vlog, vlog, vlog Bikin vlog lagi Inilah yang namanya barang second hand ya Kondisinya masih top ini Masih Masih mantap lah ya Kondisinya masih Masih top Barangnya Banyak lagi Ini tempatnya Di Jakarta ya Kalau boleh munduran dikit Tidaknya tuh Nah terus tuh Lebih enak lagi Banyak lah ya Kalau Saya mau belajar Sepatu second hand ya sama gue lah ya Jadi Nama gue Tinggalnya di Jakarta gue nih Di Periuk Tinggal gue Jadi Alhamdulillah lah Namanya bitis Kayak gini nih Memang Menyimpulkan ya Jadi orang kan sekarang kita Orang nih Cari yang original Biar kata dia barang second hand Banyak Kalau mau sharing langsung aja Mau gue dateng lah Ketempatnya Jadi gak usah Ribet-ribet lagi Langsung sama onernya sendiri Yang ngomong Kalau mau Nanya bang Kayak gini Kayak gini Aduh Kadang-kadang gue juga puyang Soalnya banyak sekali jenisnya nih Tuh Batinannya Banyak kan dia satu karung nih Gak kelihatan tuh ya Yang dipilih Soalnya kan Banyak lah Yang dipilih Kalau lo punya Ingat Di barang second hand Boleh Kur banyak sekali lah Gue bilang Amal lo nih Belajar lah Belajar Kur banyak sekali Yang mau belajar Kalau lo yang Misalkan lo kerja Buat sambilan Disi sepatu Boleh lah ya Di tempat lo Bagaimana Bang Gue mau Cari dokter Martin Bang Gue mau nyari Dokter Leng Gue bisa gak Dini Insya Allah Gak ya Ketempatan Sekolah Kalau baru kan Kadang-kadang gak kuat Belinya Soalnya Harga kan tinggi Ini masih oke nih Masih ada 85% Nah Ketapak masih oke Jadi Banyak sekali lah ya Sepatunya Yang Ini Ini Dokter Mantap lah ya Ini Ini Lebih mantap lagi Lebih mantap lagi Mantap lah ya Jadi Dasarnya harus Pengalamannya Pengalamannya Harus lo Beli-beli barang Orginal dulu Di toko Baru Lari ke gue Yang mana Orginal Yang mana Kaleng Nah contohnya Kayak gini lah Ini kan dalam Arun Kadang-kadang Kadang-kadang Tanya Bang Itu Orginal Bang Itu Orginal Misallah Di BJR Ini Original Insyaallah Ya Yang Orang-orang Ya Insyaallah Ya Insyaallah Jadi Kalian yang Mau belajar Bisnis Langsung lah Datang ke tempat Nanti Gue tulis Disitu Alamat Mungkin Langsung Instagram Facebook Ada Sekandir Ya Namanya Bisnis Kayak gini Gak enak Emang Menguntukkan Jadi Namanya Orang kampung Sampai Orang kota Semua Pake Sepatu Karena Memang Safety Bener Di Sepatu Ini Kemungkinan Jarang Yang Pake Sendang Jadi Kalian Pake Sepatu Minimal 75% Semua Pake Sepatu Yang 30% Sendang Betul Engat Pak Jadi Menurut Tente Bagaimana Kita Saya ingat Kayak gini Yang paling Enak Main-Main Sepatu Paling Enak Jadi Meyakinkan Meyakinkan Ya Tempatnya Sebuah Ini Di BJR Jadi MP Juru Pernah Main Sepatu Enggak Ini Justru Saya tertarik Dengan Bang Bang Duri Oh Bang Lucur Tapi Dulunya Pun Sudah 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 Sama Bang Bajaya Saya Ken Bajaya Ini Orang Jauh Juga Nih Luar Dari Jakarta Kalau Mula Dia dateng Mau Belajar Tengerang 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 Tapi Nyatakan Barangnya Ya Kita Mendingan Datang Jadi Langsung Ini Contohnya Yang Dari Dari Yang Bajar Anak Motor Suka Cari Bang Boleh Mbak Satu Bang Kau Pernyuk oke jadi yang mau belajar ya udah banyak belajar enak sih main-main sepatu paling top lah ya isinya nih ini cowboy ini nah ini sepatu pesta Oh ini kitali nih kitali biasa lah namanya bekas adalah luka-luka lah yang luka hatinya kalau yang enggak mau belajar nah itu luka hati ini kulitnya banyak jenisnya gini kalau yang belum belajar gue sekalian sering banget udah ngomongin pada belajar dengan sepatu soalnya menyakinkan akhirnya kenapa orang semua pakai sepatu dari kampung sampai ke kota sekarang hampir merata ya pakai sepatu ya gua bilang udah 75% pakai sepatu suka tempat orang kalau pakai sepatu rasanya bangga karena steady yakin pede kalau pakai tinggalkan kurang pede kalau masalah harga langsung WhatsApp ke gua bagaimana bang caranya bang jadi enak sekali lah ya jadi di periuk ini nggak usah di tempat gue di periuk nih jadi nggak pernah kekurangan sepatu belinya juga nggak usah bisa pasti ada terus tempat gua sepatu gua udah banyak sekali menunjukin muka gua karena gua mempromosikan dia pada jualan sepatu ya kan soalnya menyakinkan ya coba sini eh nih contohnya nih nih ini belajar gua nih yang baru jadi menurutnya bagaimana dengan mes patu mes patu tuh pertama kita udah berkemenu oh kawannya kedua ya harga murah meriah lah bukan murah-murahan untungnya pun lumayan berasa berasa ya jadi yang ditamakan nih kawannya paling banyak mes patu banyak kawannya paling banyak lu seneng karena lu punya kawan banyak pasti seneng pasti seneng makin banyak makin banyak rejeki yang penting kan kita kawannya terlalu banyak kan lebih enak masalah rejeki memang harus dicari betul orang semua seneng duit pasti seneng duit siapa sih orang gak seneng duit betul gak betul cuman patung yang ada duit karena itu yang seneng duit makanya lu bisnis nah bisnis lah sepatu nih alhamdulillah untung meyakinkan ya meyakinkan dari kecil lah dari kecil loh iya jadi kita kalau doa sama Allah nih sama Tuhan ya ya jadi mintanya yang segeri gunung apa tau ya kan paling temen ya kalau maha puasa dimintain bang bang mintanya jualan kecil-kecil lu kecil beneran ya kan bang bang mau jadi owner bang kayak si pak juri oh bisa betul ya kan kita kan mau mohon lagi nah memohonnya paling-paling temen ya makin banyak berdoa makin banyak ngomis sama yang orang kuasa kemudian makin anjar amin piringin usaha sama doa iya misaha aja tuh yang penting usaha jadi emang sepatu kan jelas-jelas banyak jelas jelas banyak lah alamatnya gak jauh kok kalau bisa dari Tanjung Priok lu naik 14 mikrolet turunnya depan bang bendi ya betul nah gak jauh dari situ itu nanya aja BGR ya kan bajuri nama gua aslinya orang misalkan ditanda nama gua bajuri ya oke lah coba kasih liat luang KTP nya kalau KTP gua ketua udah kayak gini gak ya yang penting nah nah tuh nama gua tuh mana namanya tuh bajuri tuh nah nama gua bener bajuri ya memang gua bajuri nama gua nama gua ada dua di artis satu ada juga ada ada artis ya bajai bajuri bajai bajuri tuh ada gua ya emang nama gua bajuri jadi jadi yang pastinya ente paling demen lah ya apalagi langsung datang kesini bisa sharing tanya-tanya gimana caranya jualan oh ya kan terus ya pasti harga spesial iya beda kalau yang baru sekian kalau yang second sekian yang peti sekarang kan original ya betul banyak yang nyari second original ada beberapa sih bukan yang kucilin ya orang pengen sepatu original tapi dia budgetnya gak sampai dia nyari second 6 iya kalau kita mau namanya sama bukan original kayaknya memaksa diri ya betul itu pasti memaksa diri lu pernah ngedenger yang kayak gitu di pribadi gua sendiri gua mau sepatu bernama ini nih tapi yang kaleng-kaleng rasanya kita jalan ke mur rasa akhirnya ada ngeganjol rasa ngeganjol karena bukan originalnya ya tapi kualitas juga sih walaupun sekian kan dipakai gua masih jenjangnya masih lama kalau baru kawet paling dua tiga bulan udah jebol bukan ngerendahin kawet ya bukan maaf-maaf nih tapi emang kenyataannya sih begitu iya oke lah terima kasih yang udah ngeliat youtube-nya gua nih ya betul jangan lupa subscribe dan channel-nya ya betul nah dan share-nya juga di like jangan lupa itu kan gratis ini yang tombol merek ini tinggal pencet doang tinggal modal jari klik-klik gratis oke salam dari gua di BGR ya bye